Dendam Sejagat Jilid 22 I.M. Yan Chew kurang begitu tahu tentang nama Imwee Si Hunwan tersebut, karenanya, ia belum begitu putus asa terhadap keadaan yang menimpannya, akan tetapi seandainya nama obat itu didengar oleh seseorang yang mengerti tentang obat-obatan, Miss Cha Yada akan menjerit kaget dengan perasaan ngeri. Dari perubahan mimik wajah I.M. Yan Chew, Chiu Heng Tian tahu kalau gadis tersebut tidak begitu mengetahui akan kehebatan pil perangsang itu, maka ujarnya lagi sambil tertawa rendah, I.M. Yan Chew, tentunya kau belum mengetahui tentang sifat dari obat perangsang yang bernama L.M.W.E. Si Hunwan ini bukan? H.M.M.M., H.M.M.M., tak ada salahnya kalau aku orang Su Chiu terangkan dulu sifat dari obat ini. Obat perangsang I.M.W.E. Si Hunwan adalah obat perangsang paling dahsyat yang pernah tercantum dalam M. Kitab Pusaka Bansia Chingkeng, kekejiannya sama sekali tidakkah berada di bawah kekejian racun H.O. Ukut Yan Hun Imkeng yang mendeka M. di tubuh keparat siku itu. Cuma sifatnya saja arak sedikit berbeda, barang siapa makan obat ini maka nafsu wirahinya segera akan berkobar, baik itulah laki atau perempuan, bila tidak segera dipenuhi yang M.I. bakar dalam tubuh seng korban akan menyiksanya habis-habisan sebelum akhirnya seluruh nadi di dalam tubuhnya pecah dan tewas. Sebaliknya bila api nafsu wirahinya berhasil dipadamkan dengan M.I. lakukan hubungan senggama, itu pun hanya bersifat sementara, setelah dia tertidur nyenyak selama dua hari, api racun itu akan mulai M.I. bakar lagi nafsu wirahinya, dia harus M.I. lakukan hubungan senggama untuk kedua kalinya untuk menghilangkan siksaan tersebut, tapi enam hari kemudian hal ini akan kambuh kembali, dan di saat melakukan hubungan senggama yang ketiga kalinya inilah maka orang tersebut akan kehabisan sum-sum tubuhnya sehingga mengakibatkan kematian. Mengapa bisa begini? Hal ini disebabkan orang yang terkena racun Imwe E. Si Hunwan akan terbakar nafsu wirahinya secara habis-habisan, sewaktu melakukan hubungan kelamin pun dia tak akan puas dengan hubungan yang normal, karena itu sum-sum. Dalam tubuhnya akan mengalir terus tiada hentinya sampai api birahi itu pada M. Tubuh yang kelewat penat inilah yang menyebabkan sengg penderita tertidur sampai berhari-hari lamanya. Biarpun orang itu memiliki tenaga adalah M yang bagaimanapun sempurnanya, asal menelan pil itu, dia tak akan tahan untuk melakukan hubungan kelamin yang ketiga kalinya, sebab saat itu dia akan kehabisan sari badan yang menyebabkan kematian. Di samping itu, obat Imwe E. Si Hunwan masih mempunyai suatu keistimewaan lagi, yakni orang yang menelan obat itu maka semua kesadarannya akan terpengaruh oleh nafsu wirahi, dia akan berubah menjadi kalap, oleh desakan nafsu wirahinya yang tak tertahankan, biasanya secara otomatis dia akan merengek kepada lawan jenisnya untuk melakukan hubungan kelamin dengannya. Heeh, 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 iniam cu, bila kau sudah menelan obat itu nanti, tak sampai seperempat jam, kau akan merengek sendiri kepadaku untuk menginggau limu, heeh, 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 nah, dalam keadaan seperti inilah suasana baru nikmat rasanya, kau amat cantik, tubuhmu padat berisi, tentu saja aku tak akan melepaskan setiap kesempatan yang ada untuk menghubungimu, aku akan berhubungan terus denganmu sampai kau mati. Anggap saja hal ini merupakan keberuntungan bagimu, orang bilang jadi setan pun ingin romantis, mungkin beginilah yang dimaksudkan. Coba kau lihat keparat shiku itu, dia tidak mempunyai rejeki seperti ini, yang mengeram dalam tubuhnya adalah hao ukut janhun imkeng, buktinya dia harus tersiksa sepanjang hari sebelum malaikat elmout merenggut mewanya. Masih ada satu hal lain yang perlu kau ketahui, yakni racun imhwe si hunwan tersebut tidak ditemukan obat penawarnya, dalam kitab bansia cinkeng pun tidakkah ditemukan resepnya, maka barang siapa sudah makan obat itu, selesai menikmati sorga dunia sepuas-puasnya, hanya jalan kematian saja yang akan mi bebaskan dia. Selesai mendengarkan penjelasan tersebut, Im Yan Chu benar-benar merasa terperanjat sekali, sinar penuh permohonan mi mancar keluar dari balik matanya yang jeli, dia seperti lagi mi mohon kepada Chiu Heng Tian agar jangan berbuat demikian. Pedang ular parak Chiu Heng Tian menyeringai seram, jengeknya sambil tertawa dingin, Im Yan Chu, kau menyesal, haaah, 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 butiran air matuk kembali jatuh percucuran mim basai wajah Im Yan Chu, selapis hawa gusar, derita dan benci yang sukar dilukiskan dengan kata-kata menyelimuti wajahnya, sekarang dia benar-benar mim benci manusia laknat yang bermoral bejat ini hingga merasuk ke tulang sum-sum, dia bersumpah bila ada kesempatan baginya untuk mim balos dendam, dia akan mencincang tubuh orang ini hingga hancur berkeping-keping. Kembali pedang ular parak Chiu Heng Tian berkata, Im Yan Chu, penderitaan hatimu hanya akan kau alami dalam waktu-waktu terakhir ini, tak usah khawatir penderitaan tersebut hanya berlangsung singkat, kemudian kau akan mengalami kebahagiaan dan kesenangan yang tak terlukihkan dengan kata-kata titik Heeh, 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 sekarang aku orang si Chiu sudah tak sanggup menahan diri lagi, cepatlah kau telan pil Im Hue E Si Hun Wan tersebut sambil berkata Chiu Heng Tian segera menggengga em dagu Im Yan Chu dan mencekiknya, setelah itu dia menjejalkan pil Im Hue E Si Hun Wan tersebut ke dala em lut seng nona. Im Yan Chu yang cantik jelit tampak didadari dari kahyangan dan berhati suci bersih ini, benarkah akan mengalami nasib yang tragis? Kehormatannya digagai oleh manusia laknat berhati binatang yang tak tahu malu ini. Untuk sementara baiklah kita tinggalkan dulu nasib si nona yang menghadapi perkosaan tersebut. Dalam pada itu, Ku Si Hang telah dilarikan oleh bayangan manusia yang kecil mungil tersebut dari dala em kamarnya. Ilmu silat yang dimiliki bayangan kecil mungil itu benar-benar luar biasa sekali, dala em sekali kebasan tangannya, ia telah menotok jalan darah Kang Lai Em Siang Hao, kemudian setelah mengempit tubuh Ku Si Hang dia menyambar pedang angsoat kiam, dia melejit kembali meninggalkan tempat itu. Beberapa macam gerakan mana dilakukan berbarengan waktunya dan dalam sekejap mata, bisa dibayangkan bagaimanakah cepatnya gerakan orang itu. Sekalipun dia sedang dirisaukan oleh keadaan Ku Si Hang, namun pikiran yang kusut tak sampai mim pengaruhi kecepatan ilmu meringankan tubuhnya, di antara permukaan tanah yang tinggi rendah tak menentut dia berkelebat pergi dengan ceptanya. Dala em waktu singkat ia telah mim bawa tubuh Ku Si Hang ni lompat di kamar kamat dari penginapan yang tengk dan berlarian di atas atap rumah penduduk kota. Sesaat kemudian, ia sudah menerobos masuk ke dalayan sebuah bangunan loteng yang sepi dan goberok. Bangunan gedung itu tidak kecil, bangunan rumah bersusun-susun tapi seperti sudah lama tak pernah ditempati manusia, di depan halaman rumah tumbuh pohon tep yang yang lebar, debu kering mim menuhi permukaan tanah mim buat suasana di sekitar bangunan tersebut terasa lebih menyeramkan. Terhadap bangunan rumah tersebut, tampaknya orang itu cukup hapal, dengan cepatnya dia sudah melampaui beberapa halaman rumah dan tiba di sebuah halaman kecil. Mungkin disanalah dia bertempat tinggal, sekeliling halaman diatur sangat rapi, pohon dan bunga beraneka warna ketika angin berhembus lewat rendus bau harum semerbak yang menyegarkan badan. Tempat ini kalau dibandingkan dengan halaman di sebelahnya, boleh dibilang bagaikan langit dan bumi. Rumah Sambil mim bopong tubuhku si Hong, dia menuju ke depan sebuah pintu ruangan dan mindorongnya pelan, pintu segera terbuka lebar. Di bawah sinar bintang yang mim ancar di angkasa, secara lamat-lamat suasana dalam ruangan itu dapat terlihat jelas. Tampak ruangan tersebut diatur sangat rapi, di atas dinding tergantung beberapa lukisan pemandangan, di sebelah kanan terdapat sebuah meja besar serta sebuah pembaringan, di atas meja berjajar sederat kitab, sedang permukaan lantai berlapiskan permadani putih. Dilihat dari dekorasinya, dapat disimpulkan kalau pemiliknya adalah seorang yang mengerti seni. Pelan-pelan dia mim bopong tubuhku si Hong ni masuki ruangan dan mim baringkannya di atas pembaringan, kemudian menyulut lilin, cahaya terang segera menerangi seluruh ruangan. Mendadak dari balik tirai di belakang pintu kamar terdengar seseorang menegur dengan lembut, apakah enci sudah pulang? Bersamaan dengan bergemanya suara itu, tirai disingkap dan muncul seorang bocah lelaki berusia 8 tahun, berwajah bersih dan bermata jeli, mukanya yang tampan dan gagah mim perlihatkan kalau ia adalah seorang bocah yang pintar. Di bawah sinar lilin tampak pula wajah orang yang bertubuh ramping itu, dia mengenakan secari kain warna-warni untuk menutupi wajahnya, rambut yang panjang dibiarkan terurai di belakang bahu, jelas dia adalah seorang gadis yang ramping. Seandainya dia tidak mengenakan kain kerudung untuk menutupi wajahnya, sudah pasti akan terlihat pula raut wajahnya yang cantik jelita. Di atas kain kerudungnya itu bersulamkan sesosok tulang tengkorak manusia, sementara di sekitarnya terdapat dablas kuntum bunga buwe. Tulang tengkorak mi lambangkan keseramen dan kengerian, bunga buwe melambangkan kesucian, kelembutan dan kehangatan. Kini dua maca M benda yang berbeda sifat di sula M bersama-sama di atas rai kain kerudung, jelas terlihat bagaimana misteriusnya perempuan tersebut. Ternyata gadis ini tak lain adalah manusia aneh berkerudung warna-warni yang termasur namanya dalam dunia persilatan, dialah ketua dari Hiat Mobon yang menggetarkan jagad. Namun bagaimanakah sebenarnya raut wajah orang ini? Jangankan orang lain, sekalipun bocah lelaki yang amat dekat hubungannya dengan gadis itu pun belum pernah melihat. Waktu itu, Hiat Moboncu yang berudung sedang mengawasi wajah Ku Sihang tanpa berkedip. Sedang bocah lelaki itu dengan sepasang matanya yang jeli dan hidup juga mi mandang sekejap Ku Sihang yang berbaring di atas pembaringan, kemudian tegurnya keheranan, Enci, siapakah orang ini? Mendadak manusia berkerudung itu menghela napas sedih, sahabnya, Itka Hai, dialah lenghun koaiseng, manusia aneh bersukwa dingin, Ku Sihang yang amat menggetarkan dunia persilatan dia adalah manusia aneh bersukma dingin Ku Sihang, nada suara bocah lelaki yang bernama Itka Hai itu diliputi perasaan kaget dan tercengang. Dua titik air matu jatuh berlinang mi imbasai wajah si nona dibalik kerudungnya, lalu mengangguk dengan sedih. Benar, dialah manusia aneh bersukma dingin Ku Sihang, oleh karena terkena pukulan beracun hao ukut Jan Hun Imkeng dari Ceng Lan Hiang, ketua bansia kau, keadaannya berubah menjadi begini rupa bocah lelaki yang polos dan linah itu si Khao bernama Itka Hai, dia bukan adik kandung manusia berkerudung itu, mi lainkan seorang anak yatim piatu yang mengenaskan. Ia baru ditemukan oleh manusia berkerudung itu pada empat bulan berselang. Oleh karena manusia berkerudung itu mi lihat wajah Khao Itka Hai menarik, pintar dan menyenangkan, maka dia lantas menganggapnya sebagai adik kandung sendiri, Siang Malen selalu menyertainya, itulah sebabnya meski baru empat bulan, namun Khao Itka Hai telah berhasil mempelajari banyak sekali ilmu silat yang maha dasyat dari manusia berkerudung itu. Setelah menerima budi kebaikan dan kasih sayang yang amat mendalaem dari manusia berkerudung itu, dalaem hati kecil Khao Itka Hai sudah timbul sebuah tekadnya untuk membalas budi kebaikan tersebut. Tiap kali manusia berkerudung itu sedang murung atau bermura emdurja, dia selalu ikut pula merasa tak tenteram. Walaupun setiap saat setiap detik bocah itu selalu berusaha untuk menyelidiki sebab-sebab yang membuat gadis itu murung, namun usahanya itu selalu tak berhasil, bahkan dia pun tak pernah menyaksikan raut wajah aslinya. Akan tetapi, bocah itu tahu bahwa gadis itu sudah pasti berwajah cantik jelita. Dalaem pada itu dikala Khao Itka Hai menyaksikan encinya yang misterius itu mengucurkan air mata, mendadak terlintas satu ingatan di dalaem benaknya, diam dia emdia berpikir, heran, mengapa enci misterius segera menangis setelah menyaksikan keadaan lenghun koaiseng yang mengenaskan itu? Selama empat bulan ini, aku tahu kalau enci merahasiakan suatu persoalan yang memedihkan hatinya, namun selama ini dia tak pernah menangis, paling banter ia cuma menghela nafas, tapi malah em ini, mengapa dia seakan-akan telah berubah sama sekali tak kala ingatan tersebut nih menui benaknya yang kecil, dia lantas bertanya, Enci, apakah kau sudah pernah kenal dengan lenghun koaiseng ku si hang? Agak terperanjat manusia berkebrudung itu oleh pertanyaan yang nak diajukan, leobat sesaat kemudian dia baru menjawab, Itka Hai, dahulu aku tidak kenal dia. Berapa hari berselang aku baru tahu kalau dia adalah lenghun koaiseng ku si hang? Yang tersohor namanya adalah M Dunia Persilatan rupanya KHO Itka Hai mengerti kalau encinya sengaja berbohong, karena tak dapat membongkar rahasianya, maka buru-buru serunya, Enci, kau sedang berbohong, aku tahu kau pasti kenal dengannya, bahkan pernah mempunyai sesuatu hubungan dengannya, tiba-tiba mencorong sinar tajam dari balik mati manusia berkerudung itu, bentaknya keras-keras, Itka Hai, kau jangan sembarang berbicara cici, maafkanlah aku tiba-tiba dua titik air mimbasan di pipi KHO Itka Kai. Karena, metu jatuh. Perasaan KHO Itka Hai terhadap manusia berkerudung itu boleh dibilang sudah mendala M. bagaikan saudara kendatik pun usianya masih kecil, namun dia memiliki watak yang keras dan tegas bagaikan orang dewasa, setiap detik setiap saat dia selalu berusaha untuk membalas budi kepadanya. Apa yang dia ketahui tadi sebenarnya hanya bermaksud untuk memahami persoalan yang membuat Encinya murung, siapa sangka. Hal itu justru menimbulkan damperatan dan amarah dari Encinya, sudah barang tentu kejadian ini segera membuat hatinya sedih. Tampaknya manusia berkerudung itu pun menaruh perasaan yang sangat mendala M. terhadap bocah itu, bahkan amat menyayanginya, setelah mendamperatnya, karena dorongan emosi, dia merasa amat tak enak. Akhirnya setelah menghela napas sedih, ujarnya dengan lembut, Itka Hai, tidak seharusnya Enci mendamperatmu, cuma tadi kebetulan aku sedang teringat akan suatu kejadian lama yang memedihkan hatiku, sehingga aku tak dapat membendung luapan emosi, Enci, semuanya memang kesalahan adik KHI bisik Raha Oid KHI dengan suara yang memelas, siapa suruh aku mengucapkan kata-kata yang menyentuh perasaan sedih mulai BN kali, aku pasti tak akan banyak bertanya lagi, air matu kembali mengembang di balik matu si nona berkerudung yang jeli, lalu katanya sedih, adik KHI, aku tahu perubahan sikapku tadi telah menimbulkan kecurigaan dalam em hatimu, A-A-A-A-I. Terus terang Cici beritahu kepadamu, aku memang mempunyai suatu rahasia yang menyedihkan hatiku, kebetulan sekali salah seorang tokoh yang tersangkut dalam emperistiwa ini berwajah mirip dengan Lenghun Khoai Sengku Si Hong ini, sesungguhnya dia adalah satu-satunya kekasih dalam em hatiku, tidak, seharusnya dia adalah suamiku, maka ketika aku berjumpa dengan Lenghun Khoai Sengku Si Hong, tanpa terasa aku jadi teringat kembali akan dirinya, tiba-tiba KHOIT KHI bertanya, Cici, sekarang dia berada di mana mengapa kau tidak pergi mencarinya tanda tanya. Manusia berkerudung itu tak sanggup mengendalikan kesedihan yang mencekam perasaannya, suatu baris air matu jatuh bercucuran dengan derasnya, lama, lama kemudian dia baru berkata, Adik KHI, aku tahu dia berada di mana, tapi aku tak punya muka untuk bersuah lagi dengannya karena sukmaku telah ternoda, aku sudah bukan aku yang dulu, bukan aku yang dia bayangkan. Adik KHI, Cici harap kau jangan bertanya lebih jauh, kendatip pun saat ini aku telah berubah menjadi seorang yang luar biasa, tapi kepedihan hatiku di masa lampau masih tetap membuatku tak sanggup menahan diri KHOIT KHI adalah seorang bocah yang pintar, setelah mendengar perkataan itu kemudian menyaksikan pula sikap maupun geraka geriknya pada mala M ini, dala M hati kecilnya dia telah dapat menduga siapa gerangan kekasih uncinya dulu. Namun dia merasa di balik kejadian ini masih terdapat banyak masalah yang mencurigakan, maka pikirannya segera tenggelam ke dalam M suatu pemikiran yang rumit, seperti terombang ambing dalam gelombang samudera yang luas, Mim buatnya melamun dan melamun. Tiba-tiba manusia berkerudung keheningan yang menceka M. Itu berbicara. Mim mecahkan. Adik KHI, cepat ambil peti obat itu, sekalian ambillah semangkuk air bersih KHOIT KHI tersentak bangun dari lamunannya sambil mengiyakan, dengan cepat dia lari masuk ke ruang dala M. Serepasang macumat manusia berkerudung yang jeli itu kembali dialihkan ke wajahku si Hong, kemudian setelah menghela napas sedih, gumamnya dengan suara yang amat lirih, HAU KUT JAN HUM IM KENG sudah memasuki tahap penyiksaan yang keempat, bila aku tidakkah segera mencegah kambuhnya racun tersebut, sekalipun HAU CHU lahir kembali, belum tentu penyakit tersebut dapat disembuhkan olehnya. AAAI, walaupun dala M kitab tercatat jelas bagaimana caranya mengobati ilmu pukulan HAU KUT JAN HUM IM KENG, namun dapatkah ku sembuhkan dirinya masih merupakan sebuah tanda tanya, moga-moga Tian Mi lindungi kami sehingga aku berhasil menyembuhkan luka beracunnya itu, suara gumamanya itu lirih seperti suara nyenuk, mungkin hanya dia seorang yang dapat mendengar jelas suara gumamanya itu selesai berguma M, tanpa mim perdulikan perbedaan antara lelaki dan perempuan lagi, dia segera turun tangan mim buka kancing baju ku si hong hingga tanpa kada deseng pemuda yang didang. Sementara itu KHAI telah muncul kembali dalam kamar sambil mim bawa sebuah peti obat kecil berwarna putih serta secawan air putih, namun ketika dilihatnya nona itu turun tangan sendiri nih lepaskan pakaian yang dikenakan ku si hong, bocah itu segera tertegun dan berdiri termangu-mangu seperti orang bodoh. Menurut adat istiadat yang berlaku pada zaman itu, bila ada seorang gadis berada bersama-sama dengan seorang pria di tengah malem, maka kejadian ini akan menjadi perguncingan orang banyak, apalagi melepaskan pakaian yang dikenakan kau melilaki, kendatipun ada hubungan famili juga merupakan pantangan besar. Tentu saja kecuali kalau melilaki itu adalah suami sendiri atau kekasih hatinya. Mendadak manusia berkerudung itu berpaling seraya berkata, Adik KHAI, sekarang aku hendak turun tangan untuk mengobati luka akibat pukulan haokut janhun imkeng yang bersarang di tubuhnya, berdirilah di luar sebagai pelindung, entah siapapun orangnya, Jangan perkenankan masuk kemari, KHAI ini mang amat menuruti perkataan encinya, dia segera manggut-manggut sesudah mendengar perkataan itu, kotak obat dan air bersih diletakkan di atas meja, kemudian ia bertindak tak keluar dari dalam ruangan. Hanya sekali berkelebat, tahu-tahu bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan mata. Ilmu meringankan tubuh yang sedemikian lihainya ternyata dilakukan seorang bocah yang baru berusia 8 tahun, peristiwa ini benar-benar merupakan suatu kejadian yang luar biasa. Menanti bocah itu sudah keluar, manusia berkerudung itu baru menghela napas sedih, kembali kumamnya lirih, demi keselamatan jiwanya, aku tak usah menggubris segala pantangan serta perguncingan orang lagi, berbicara sampai di situ, telapak tangannya yang putih bersih segera ditempelkan di atas jalan darah KHI Heihyat di tubuh Ku Sihong, segulung aliran hawa panas segera menyusup masuk lewat jalan darah tersebut dan pelan-pelan menyebar keempat penjuru badan. Selang berapa saat kemudian, kembali ia menghela napas sedih, gumamnya lagi dengan gemas, Cheng Lan Hiang, kau cu dari Bansia kau itu sungguh berhati keji, bukan saja ia telah menyerang dengan ilmu hao ukut Yan Hun Im Keng yang jahat, bahkan melukai pada tiga buah jalan darah penting dalam urat nadinya, bila ku jumpai lagi perempuan jalang tersebut, tak akan ku biarkan dia pergi dengan begitu saja. A. 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 I. Coba kalau aku tidak mempunyai Tian Hang Im Yang Sencu yang berkasiat hebat, miscaya pukulan Im Keng tersebut tak akan berhasil dipunahkan, kendatipan sedang berguma M, namun hawa murninya masih tetap dikerahkan keluar dan menembusi jalan darah KHI Heihyat di tubuh Ku Sihong menyebar ke seluruh badan. Tangan kirinya pun tidak menganggur, dari dalayan sakunya dia mengeluarkan sejilid kitab, tapi oleh karena dibungkus dengan kain berwarna putih maka sukar diketahui apa nama kitab tersebut. Ia letakkan kitab tersebut di hadapannya, sementara tangannya dengan cepat membalik hingga pada beberapa halaman terakhir, kemudian dibacanya dengan lirik titik. Hoa Kutian Hun Im Keng merupakan pukulan hawa dingin terjahat di dunia ini. Pukulan ini bersifat suatu penyiksaan yang keji dan terkutuk, barang siapa terhajar serangan ini, lebih banyak menemui ajalnya daripada hidup, bila korban pukulan hawa jahat ini sanggup bertahan sampai penyiksaan tahap keempat, sementara panca indranya masih tetap berfungsi seperti biasa, berarti orang ini memiliki daya kemampuan untuk hidup yang lain daripada yang lain, tujuh hari kemudian bila cepat ditolong berarti tidak akan sehat kembali seperti sedia kala, seandainya orang yang terkena pukulan hawa Kutian Hun Im Keng tertotok pula nadi pentingnya seperti Tok Mah Keng, Yang Kuan Hiat, Jin Mah Keng, Ji U Chiao Hiat, Im Wim Mah Keng, Jit Guat Hiat, maka setelah mengalami penyiksaan tahap kedua akan segera tewas, sebab aliran darahnya akan terbalik dan membeku akibat tiga nadi pentingnya yang tersumbat hingga aliran tak bisa mengalir dengan lancar, darah itu akan membeku dan mengeras, sebagai akibatnya darah akan mengering dan berakibat kematian yang sangat mengerikan ketika Mim Bacasa MPAI disini manusia berkerudung itu menjerit kaget, gumamnya, aneh, bukankah dia masih bisa bertahan sampai penyiksaan tahap keempat? Bahkan ketiga buah nadi pentingnya juga telah tertotok, mengapa hingga kini dia masih hidup? Jangan-jangan catatan dalam kitab ini salah menulis. Berguma M. sampai di situ, dia lantas melihat kembali kitabnya hingga pada halaman terakhir, bacanya lebih jauh titik. Bila si penderita pukulan Haokut Yan Hun Im Kang dan tertotok pula ketiga nadi pentingnya masih bisa bertahan terus seluatnya penyiksaan tahap ketiga, boleh dibilang orang ini memiliki kemampuan yang luar biasa, dalam emorgan tubuhnya sudah. Pasti terdapat semacam kekuatan yang menyebabkan hawaim dan hawa yang saling tarik-menarik dalam emaliran darahnya dan berkemampuan merubah keadaan menurut situasi, hingga meski nadinya tertotok, hawa darahnya tak bisa disalurkan, namun setiap organ badan lainnya memiliki daya kemampuan untuk saling berganti hawa darah untuk kelangsungan hidup. Sejak dahulu kala, di dunia ini memang terdapat beberapa orang yang memiliki kemampuan serta daya tahan seperti apa yang diterangkan di atas, sudah dapat dipastikan orang itu pasti pernah mi MPL ajari ilmu kankun misyun keng KHI yang tercantum dalam M kitab ini serta menelan sejenis obat mestika yang amat langka di dunia ini. Manusia semaca M ini andai kata bisa bebas dari pengaruh H.O. Ukut Jan Hun Im Keng Menurut care penyembuhan yang tercantum berikut ini, tenaga dalamnya sudah pasti akan mi MPL oleh kemajuan yang amat pesat. Sebab setiap kali tersiksa oleh H.O. Ukut Jan Hun Im Keng, hawa darah yang tersimpan dalam M tulang sum-sumnya akan mendesak ke dalam jalan darah KHI-Fiat, begitu jalan nadi pentingnya bebas dari totokan, sudah pasti hawa darah yang berkekuatan luar biasa itu akan minyebar ke seluruh tubuhnya, secara otomatis tenaga dalamnya akan bertambah, akhirnya besar sekali manfaat yang dapat dipetik dari sini. Tapi bila orang semaca M ini harus menderita sampai penyiksaan tahap ketujuh, oleh karena hawa darah yang berkumpul dalam meliran darah KHI-Fiatnya terlampau kuat, akibatnya jalan darah KHI-Fiat tersebut akan pecah dan menyebabkan kematian yang mengerikan. Oleh sebab itu, sebelum penyiksaan tahap keempat, orang semaca M ini harus diusahakan penyembuhannya, ingat. Ingat mi mbaca sampai di situ, manusia berkerudung itu benar-benar merasa girang setengah mati, rasa gembiranya sekarang sungguh tak terlukiskan dengan kata-kata, tapi dari sorot matanya dan tubuhnya yang gemetar keras bisa diketahui sampai di mana kahmi luapnya rasa girang orang ini. Dengan cepat manusia berkerudung itu duduk bersila di sisi tubuhku si Hong, hawa murninya, segera dihimpun menjadi satu, dengan mengandalkan tenaga dalamnya yang sempurna, tak selang berapa saat kemudian pikirannya sudah berhasil dihimpun menjadi satu. Ilmu silat yang dimiliki manusia berkerudung itu memang lihai sekali, sambil mi mbaca care penyembuhan yang tercantum di atas kitab pusaka miliknya, dia mulai mi ngerahkan tenaganya mi lakukan penyembuhan. Terdengar dia mi mbaca dengan lirih titik. Untuk mengembati luka akibat hawa imkeng, pertama-tama harus menggunakan hawa murni yang dimilikinya untuk mim bimbing hawa darah dalam tubuh seng penderita berputar 12 kali mengeliling regi badan, sebab hawa murni yang ada di tubuhnya perlu dibangkitkan, sehingga bila dilakukan penetepukan yang tepat pada 8 nadi pentingnya nanti, semuanya bisa berjalan dengan lancar. Perlu diingat, bila pemukulan agak meleset dari sasarannya bisa jadi hawa murni yang terkumpul malah akan menyebar ke arah lain yang akibatnya sukar dikendalikan lagi dan menyebabkan penyumbatan-penyumbatan yang tak diinginkan. Kera menghimpun hawa murni ini harus dilakukan sedikit demi sedikit hingga akhirnya terhimpun menjadi satu, jangan dibiarkan bocor keluar, kemudian dengan menembusi nadi wikeng miha langsung menembusi jalan darah jit kuat hiat, bila hawa murni telah menyebar ke seluruh anggota badan, barulah dicoba menembusi tiga nadi penting yang tertotok. Begitulah, sambil mim baca keren nyembuhan yang tercantum di dalam kitab pusakanya, manusia berkerudung itu mulai menyalurkan hawa murninya dan mencoba mengobati luka dalam tubuh kusihau dengan keruk yang diterangkan, tak selang setengah jam kemudian dia telah berhasil mendesak racun hawa dingin yang mengeram dalam tubuh kusihau hingga berkumpul. Menjadi satu di jalan darah yang kuan hiat, imqiao hoat serta jit guat hiat. Di atas ketiga buah jalan darah di tubuh kusihau tersebut, dengan cepat timbul suatu pembengkakan sebesar cawan yang berwarna merah semu ke hitam-hitamen. Manusia berkerudung itu tak berani berayal, dengan cepat tangan kirinya merogoh kedalayan sakunya dan mengeluarkan sebuah kotak persegi yang terbuat dari kemala. Begitu kotak tersebut terbuka, seluruh ruangan segera dilapisi oleh segulung cahaya pelangi yang amat menyilaukan mata. Cahaya itu seperti asap tipis yang mim bumbung dan menyebar kemana-mana, sungguh indahan minawan hati. Ketika manusia berkerudung itu mengeluarkan benda yang berada dalam kotak, ternyata isinya adalah sebutir mutiara sebesar buah kelengkeng. Cahaya yang terpancar keluar dari mutiara itu sangat menyilaukan mata, dari tubuh mutiara itu pun mimancar gulungan asap berwarna-warni, ada kalanya berwarna merah, ada kalanya hijau, putih, biru, kuning dan berubah-ubah terus, edah menawan tapi menusup pandangan mata. Hawa kabut yang berwarna-warni itu berubah teada hentinya dan pelan-pelan mim bumbung ke angkasa setinggi 3 depa lebih, ketika terhembus angin malah M segera menyabar ke empat penjuru dan lenyap tak berbekas. Tapi dengan cepat kabut tipis lain muncul lagi dari balik tubuh mutiara itu, seakan-akan kabut tipis itu dapat muncul tiada habisnya, dari sini dapat disimpulkan kalau mutiara itu benar-benar merupakan sebuah mutiara mestika. Ternyata mutiara sebesar buah kelengkeng ini tak lain adalah mutiara Tianhangin yang sincu yang merupakan benda mestika dari dunia persilatan. Kasiat dari mutiara tersebut sama seperti kabut warna-warni yang muncul dari mutiara itu, yakni memiliki kegunaan yang beribu-ribu macaem banyaknya, hanya manusia masih belum mengetahuinya. Mutiara Tianhangin yang sincu tersebut boleh dibilang mencakup berbagai kegunaan yang amat banyak, semenjak dahulu kala, entah sudah betapa ribu umat persilatan yang tewas akibat memperebutkan mutiara mestika itu. Tianhangin yang sincu telah mempunyai sejarah selama seribu tahun, tapi sudah semenjak banyak tahun tak pernah muncul lagi dalam dunia persilatan, sungguh tak disangka benda mana bisa terjatuh ke tangan manusia berkerudung, kejadian mana benar-benar merupakan suatu kejadian yang sukar diduga. Ternyata berita tentang diperolehnya mutiara Tianhangin yang sincu oleh manusia berkerudung yang tersiar dalam dunia persilatan dewasa ini, sama sekali tidak ditanggapi orang secara serius, karena sebagian besar umat persilatan hanya setengah percaya setengah tidak atas kejadian tersebut. Ketika kawanan jago persilatan dari seluruh kolong langit berkumpul di kota Heng, yang tujuan yang terutama adalah untuk melenyapkan manusia berkerudung ini, sebab kelihayan ilmu silat yang dimilikinya serta keempat orang pembantu setianya yang merupakan empat gembong iblis lihai dari Teng Hei itu merupakan suatu ancaman secara langgung bagi keselamatan dan keutuhan dunia persilatan dewasa ini. Itulah sebabnya tatkala orang mendengar berita tersebut, baik dari golongan putih maupun hitam berbondong-bondong datang ke situ, selain melenyapkan tokoh persilatan tersebut merupakan tujuannya yang terutama, tujuan lainnya adalah ingin mirka. Ketaui apa benar mutia ratian Hang Im yang sincu berada di tangannya. Pelan-pelan manusia berkerudung itu menggenggah M mutia ratian Hang Im yang sincunya ke tangan, lalu dari balik sorot matanya Mi mancar keluar sinar tajam yang menggidikan hati, seluruh perhatiannya ditujukan ke atas jalan darah Jip Guad Hiat pada nadi yang Mi kengmah di tubuh Ku Si Hong. Mendadak. Di tengah keheningan yang menceka M seluruh ruangan, tahu-tahu berkumandang suara gemuluh yang amat rendah dan berat. Pada saat inilah mutia ratian Hang Im yang sincu yang berada di tangan kanan manusia berkerudung itu pelan-pelan bergerak di udara, bagaikan rembulan di angkasa yang Mi mancar cahaya terang, seluruh ruangan mendadak terang-benderang bermandikan cahaya. Suara gemuruh rendah yang menggelegar tadi tak lain adalah suara yang ditimbulkan dari pergeseran mutia ratian Hang Im yang sincu tersebut. Manusia berkerudung itu dapat menggunakan tenaga dalamnya untuk mengendalikan mutia ratian Hang Im yang sincu dan bergeser di udara dengan sekehenjak sendiri, kelihayaan tenaga dalamnya tersebut betul-betul luar biasa sekali dan tak ada berapa orang yang mampu menghadapinya. Padahal kalau didengar dari nada pembicaraannya, dia seperti seorang gadis yang baru berusia 20 tahunan, seorang gadis muda dapat memiliki tenaga dalam begitu sempurna, padahal kekatnya kejadian mana benar-benar membuat orang tidak habis mengerti. Tat kalamut ia ratian Hang Im yang sincu tersebut bergeser, mencapai di atas jalan darah Jit Guad Hiat pada yang ni kengliha di tubuhku si Hang, mendadak saja benda mestikat tersebut berhenti bergerak. Pada saat inilah telapak tangan si manusia berkerudung yang putih bersih dan halus itu nampak gemetar keras, tak bisa disangka lagi dia sedang mim perbesar tenaga dalam yang disalurkan keluar dari tubuhnya untuk menolong jiwa pemuda itu. Tapi perasaannya saat itu sangat berat dan tegang, sebab bila hawa murninya sampai tersendat-sendat di tengah jalan, bisa jadinya waku si Hang justru akan lenyap di tangannya. Lebih kurang seperminum teh kemudian, Mutiara Tian Hang Im yang sincu itu baru pelan-pelan bergerak turun ke atas jalan darah Jit Guad Hiat di tubuhku si Hang. Sewaktu mutiara mestika itu mencapai setengah inci di atas tubuhku si Hang, mendadak mutiara Tian Hang Im yang sincu itu kembali berhenti bergerak. Mendadak. Mutiara Tian Hang Im yang sincu itu berputar kencang di tengah udara, dalam perputaran tersebut terdengar suara pekihkan nyaring yang memekihkan telinga, suaranya makin lama bertambah cepat bagaikan suara seruling, bahkan membawa suasana misterius yang tak terlukiskan. Di saat mutiara tersebut berputar kencang, di antara kabut tipis warna-warni yang menyebar keempat penjuru, mendadak muncul segulung uap berwarna hitam. Seketika itu juga udara dalam emruangan terandus bau darah yang amis sekali, bau itu mula-mula masih samar, tapi Tian Lama Tian bertambah hitam tebal, sedangkan asap tipis berwarna hitam itu pun dari tipis lama-kelamaan berubah menjadi tebal. Ketika berpaling kembali ke arah jalan darah Jip Guad Hiat pada Nadi Yang Mi Kengmoh di tubuhku si Hang, maka tampaklah warna hitam sebesar mangkuk yang menyembul di tubuhnya makin lama semakin mengecil sebelum akhirnya menyusut dan lenyap. Kemudian setelah lewat setian lama kemudian, otot-otot yang semula menonjol keluar dan gumpalan besar yang menghita M makin mengempis dan pulih seperti sedia kala. Dala M pada itu, mutiara mestika Tian Hang Im Yang Chu telah berhenti berputar, kemudian pelan-pelan berputar ke atas jalan darah Yang Kuan Hiat pada urat Nadi Tok Yang Kengmoh di tubuhku si Hang, seperti juga keadaan semula dengan suatu kekuatan yang luar biasa. Mutiara itu menghisap keluar sari racun yang mimbeku di badan, akhirnya benda itu baru bergeser ke jalan darah Im Kyaung Hiat pada Nadi Jin Mahkeng. Jalan darah Im Kyaung Hiat terletak di atas jalan darah KHI Hei Hiat, bila jalan darah tersebut sudah punah, maka hawa darah dalam tubuhku si Hang akan pulih kembali seperti sedia kala, peredaran darahnya pun akan menjadi normal kembali. Lewat seperempat jam kemudian, akhirnya jalan darah Im Kyaung Hiat berhasil juga dibebaskan. Waktu itu, manusia berkerudung tersebut sudah kelelahan sampai napasnya tersengkal-sengkal dan peluh mimbasai seluruh tubuhnya, dia menarik napas panjang, tanpa beristirahat tangan kirinya merogoh kedala M kotak obat dan mengeluarkan tiba buah botol kecil. Dari ketiga botol tadi dia menuang sedikit bubuk obat berwarna merah, putih dan kuning kedala M secawan air bersih yang telah dipersiapkan, kemudian mutia ratian Hang Im yang sincu tadi dicelupkan kedala M cawan itu. Bergulung-gulung asap tipis mengepul keluar dari dalam cawan, air bersih yang berada dalam cawan segera berubah menjadi merah. Peluhuu, 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 peluhuu suatu gemerutuk berbunyi nyaring tiada hentinya, bagaikan air yang sedang mendidih saja, air tersebut bergelembung tiada hentinya. Lewat beberapa saat kemudian, manusia berkerudung itu baru mencetit keluar mutiara Tian Hang Im yang sincu tadi dari dalam M cawan, seperti pula sedia kalam mutiara tersebut dimancarkan kembali panca warna yang menyilaukan mata. Dengan sangat berhati-hati, dia menaruhkan mutiara mestika itu kedala M kotak kemala, dan dimasukkan kedala M seku. Kemudian dia mengambil cairan yang mi merah yang berada dalam cawan, setelah diteguk sedikit, buru-buru dijejalkan ke mulut Ku Sihong, dengan tangan kiri mi mentang mulutnya, cairan merah dela M cawan segera dilolohkan kedala M mulutnya. Sementara itu Ku Sihong masih tetap terpejam mata, namun paras mukanya sudah tak nampak mengerikan seperti tadi lagi, di antara warna pucat kini muncul setitik cahaya merah, napasnya amat teratur, persis seperti orang yang sedang tertidur nyenyak. Manusia berkerudung itu menghembuskan napas lega, serunya kemudian lirih, adik KHI, masuklah baru selesai berkata, segulung angin berhembus lewat, bagaikan sukma gentayangan KHORIT KHI sudah menerjang masuk kedala M ruangan. Ketika ia menyaksikan seluruh badan manusia berkerudung itu basah kuyuk oleh air keringat, buru-buru bisiknya, Enci, coba lihat, kau sudah kehabisan tenaga seperti ini, cepat pergi beristirahat, biar aku yang merawat engkoh sehang manusia berkerudung itu segera memperdengarkan suara laan napas yang sangat aneh dan membingungkan, kemudian baru berkata, adik KHI, setengah jam lagi dia sudah akan sadar dari pingsannya, bila ia telah sadar nanti, serahkan pedang antik ini kepadanya dan suruh dia cepat-cepat pergi. Cici, apakah kau tidakkah bersedia menjumpainya seru KHORIT KHI dengan perasaan terkejut bercampur keheranan? Terbentik sinar lembut di balik sorot metisi manusia berkerudung yang murung, ditatapnya wajah KHORIT KHI yang kecil dan lembut itu dengan penuh kasih sayang, kemudian setelah menghela napas sedih, katanya, adik KHI, aku tak ingin bertemu dengannya mengapa tanya KHORIT KHI tidakkah habis mengerti, kau adalah tuan penolong, dia sudah seharusnya berterima kasih kepadamu adik KHI, sebelum ia sadar kembali, aku harus segera pergi meninggalkan tempat ini. Jika ia telah sadar nanti, serahkan pedang ini kepadanya dan suruh dia cepat meninggalkan tempat ini, pesanlah kepadanya bagaimanapun juga ia tak boleh datang ke sini lagi, bila berani membangkang maka jiwanya bisa terancam bahaya. Sebetulnya beberapa patah kata-kata itu diutarakan dengan amat terpaksa, karena ucapan itu sangat bertentangan dengan suara hati sendiri. Mengapa dia melarang pemuda itu datang lagi ke situ? Apakah khawatir dia berhasil mengetahui rahasianya yaa benar, andai kata ia berhasil mengetahuinya mati-matian, maka hati kecilnya akan merasa lebih menderita dan tersiksa, itulah sebabnya mau tak mau dia harus mengucapkan kata-kata sekasar itu untuk menempik kedatangan ku si Hong, agar dia menaruh kesan jelek terhadap dirinya. Tapi, dia mana bisa menyangka kalau ku si Hong adalah seorang lelaki yang pandai membedakan mana jasa dan mana dendam, bila seseorang pernah melepaskan budu kepadanya, sampai mati pun dia akan berusaha untuk membalas budi tersebut, justru kata-kata tampikannya ini akan membangkitkan kecurigaan dalam hatinya sehingga dia malah semakin berkeinginan untuk menyelidiki asal-usulnya. Walaupun setelah sadar nanti dan mendengar pesan itu, dia akan berpendapat bahwa TKTK itu tak perlu dipikirkan lebih jauh, tapi rasa ingin tahu yang muncul dalam hatinya pasti akan sulit dikendalikan olehnya. Sejak dulu hingga sekarang, walaupun perubahan manusia itu sangat besar, namun keinginan untuk menyingkap TKTK yang aneh masih tetap berakar dalam hati setiap orang. Itulah sebabnya tiada TKTK yang bersifat kekal di dunia ini, pada suatu saat rahasia tersebut pasti akan terbongkar, masalahnya hanya tinggal soal waktu saja. Khoit Kho ini mutar otaknya sebentar, mendadak ia bertanya, seandainya dia sudah sadar dan membangkang perkataanmu dengan memaksa diriku untuk menjawab keadaan yang sebenarnya, apa yang harus kulakukan? Usahakan bersikap dingin dan sinis untuk memaksanya pergi dari sini kalau dia menggunakan kekerasan, apakah aku benar-benar harus turun tangan untuk memunuhnya? Tiba-tiba manusia berkerudung itu tertawa cekikikan. Adik Khoi, mengapa sih kau begini tidak menurut? Aaai, dikemudian hari kau bakal tahu sendiri alasan yang sebenarnya, kini lakukan saja seperti apa yang ku perintahakan. Meskipun usia Khoit Khoi masih muda, namun dia cerdik dan pandai menganalisa perkataan orang, kecerdasannya sama sekali tidak kalah dengan kecerdasan orang dewasa. Sekarang, dalam hati kecilnya sudah dapat menduga kalau antara dia dengan Kho Si Hang tentu terikat dalam suatu hubungan yang luar biasa, mungkin saja di masa lalu antara mereka berdua terjadi kesalahpahaman yang berakibat saling bermusuhan, tapi kemudian kedua belah pihak sama-sama menyesali perbuatannya. Tapi oleh karena watak masing-masing keras kepala, membuat kedua orang itu tak ada yang bersedia minta maaf lebih dulu atas kesalahan Pak H.M. di masa lalu. Padahal dari mana ia tahu kalau kejadian yang sesungguhnya bukan demikian, bahkan dia pun tidak pernah menyangka kalau hubungan mereka yang sesungguhnya jauh melebih ke semuanya itu. Kembali Khoit Khi berkata, Enci, maksudmu sekarang, persoalan tersebut pada akhirnya toh akan diketahui juga olehnya, bila kau memberitahukan hal ini kepadanya, hatimu akan merasa pedih dan menderita, tapi kau harus tahu, jika persoalan ini dibiarkan berlarut lebih lama, maka selama waktu-waktu tersebut hatimu bisa semakin sengsara jauh lebih menderita dan sengsara daripadakah sampaikan kepadanya sekarang juga, oleh karena itu aku pikir lebih baik persoalan ini diselesaikan secepatnya saja mendengar perkataan itu, mau tak mau si manusia berkerudung itu harus mimuji juga akan kehebatan berpikir bocah itu, tapi persoalan yang dihadapi sekarang begitu pelik, begitu sulit untuk diutarakan secara terus terang. Sekarang dia bukannya kuatir dia tak akan memaafkan dirinya, tapi justru perasaan rendah diri yang muncul dalam hatinya inilah yang membuat dia sulit untuk bertemu dengannya. Butiran air mati jatuh bercucuran mimbasai wajah manusia berkerudung itu, berbagai ringatan berkecambuk di dalam benaknya, bagaikan ombaka di tengah samudera yang menggulung tiada hentinya. Mendadak terkilas sinar mati yang teguh dan mantap dari balik kain kerudung tersebut, dengan suara agak gemetar katanya, Adikahai, kau harus melaksanakan seperti apa yang ku katakan tadi, jangan katakan kalau aku yang menolongnya, Setelah kau mengusirnya pergi dari sini, besok segera berangkatlah kau ke Lembah Cui Yeu Kok, aku percaya dengan kecerdasanmu, kau pasti dapat membangkitkan hawa amarahnya, kita sebagai orang hiatmu bun sudah seharusnya menuruti perkataan buncu, bila berani milanggar perintah maka dia harus menerima hukuman yang setimpal, walaupun aku amat menyayangi dirimu, tapi peraturan perguruan tak bisa dirubah-rubah, mengertikah kau dari balik sorot meti manusia berkerudung sekarang terpancar keluar sinar tajam yang menggidikan hati, sorot meti, tersebut jauh berbeda dengan sinar meti yang penuh kelembuatan tadi. Menyaksikan sinar matanya itu, dengan sedih KHOIT KHI berkata, Enci, adik KHI pasti akan menuruti perintahmu, aku hanya tak ingin menyaksikan kau menyimpan luka di dalam emhat timu, maka aku berharap Enci suka berpikir tiga kali sebelum bertindaka, tariklah kembali perintahmu itu kehidupanku di dunia ini sudah ditakdirkan hidup menyendiri ucap manusia berkerudung itu lagi tegas, kau tak usah banyak berbicara lagi, anggap saja dia sebagai musuh besarku. Nah, aku akan pergi dulu. Baik-baiklah menjaga diri selesai berkata, manusia berkerudung itu Mi lejit ke tengah udara dan melayang keluar dari ruangan tersebut. Mi mandang bayangan tunggungnya yang menjauh, tanpa terasa titik ainsinyur mati jatuh berlinang Mi mbasai pipinya. Setelah menghela napas sedih, gumamnya sudah pasti antara Enci dengan KUSIHANG Mi mempunyai suatu hubungan yang luar biasa, A.A.A.I. Aku K.H.O.I.T. K.H.I. sudah banyak berhutang budi kepada Cici, tapi ia tidak Mi memperkenankan kepadaku untuk turut merasakan kemurungannya. Diambilnya sebuah bangku lalu duduk di sisi pembaringan KUSIHANG, menatap wajah tampan KUSIHANG yang lambat laun makin Mi merah, dalaen benaknya berkecambut pelbagai pikiran, dia berusaha untuk mencari tahu hubungan apakah yang sebenarnya terjalin antara Enci dengan KUSIHANG. Waktu itu kentongan keempat sudan menjelang tiba, bintang bertaburan di angkasa, suasana amat hening. Gedung akumas yang besar ibaratnya sebuah kuburan, terasa begitu sunyi, sepi, dan mengerikan. Dalaen suasana yang hening inilah pelan-pelan KUSIHANG sadar kembali, namun sepasang matanya masih terpejaem rapat-rapat, pelbagai ingatan melintas cepat di dalam benaknya, dia seolah-olah sedang mengenang kembali kejadian lampau yang telah dialaminya. Mendadak ia merasakan tubuhnya sama sekali tidakkah terasa sakit, semangatnya terasa segar dan tidak mirip orang yang mengidap penyakit parah. Semula dia mengira dirinya sudah tidak berada di ala em dunia lagi, sebab dia tahu kalau tiada harapan untuk hidup lagi, konon hanya di ala em baka orang tak akan merasakan kesakitan. Tapi lambat laun dia merasa dugaannya itu tidak benar, sebab dia masih bernafas dengan begitu leluasa, dadanya masih penuh dengan hawa segar, penuh dengan semangat hidup, keadaan seperti ini tidak mirip dengan keadaan orang yang sudah mati. Benarkah dia masih hidup? Benarkah dia masih hidup? Dia berusaha mencari jawaban yang benar tapi ia tak berani membayangkan, tanpa terasa ia mencoba untuk menyalurkan hawa murninya yang berada dalam tubuhnya, ternyata segala sesuatunya dapat berjalan dengan lancar dan leluasa. Tak bisa disangka el lagi dia masih hidup di dunia ini, tapi siapakah yang memberikan semangat hidup lagi baginya? Secara lamat-lamat dia teringat kembali di saat dia mendekati penyiksaan hawa ukut Jan Hun Im Kang Tahap keempat, lamat-lamat dia mendengar Kang Lian Siang Ho mendengus tertahan, kemudian ia seperti kehilangan kesadarannya. Tanpa terasa dia menghela nafas sedih dan membuka matanya pelan-pelan, pemandangan pertama yang tertangkap oleh sorot matanya adalah cahaya lampu serta beberapa lukisan yang tergantung di atas dinding ruangan. Mendadak terdengar suara teguran seorang bocah lelaki yang nyaring berkumandang dari sisi tubuhnya, kau telah sadar berbaring di atas pembaringan empuk, cepat-cepat ku siang membalikan tubuhnya, dalam sekilas pandangan saja dia telah melihat KHOIT-KHI yang sedang duduk di tepi pembaringan, di tangannya memegang pedang angsoat kiaem miliknya, sedangkan sorot matanya yang jeli sedang menatap ke arahnya tanpa berkedip. Ku siang segera menegur, sebenarnya di sini ala em manusia atau ala em baka ala em manusia jawab KHOIT-KHI ketus. Tergetar juga perasaanku siang sesudah menyaksikan wajah serta nada pembicaraan orang yang dingin dan kaku, tapi cepat-cepat dia bertanya lagi, kalau begitu, dimanakah sekarang aku berada dalam em neraka? Jawaban KHOIT-KHI tetap tak berperasaan. Sekilas amarah segera menghiasi wajahku siang, teriaknya lagi keras-keras, dimanakah sekarang aku berada dalam em neraka? Jawaban dari KHOIT-KHI masih tetap seperti sedia kala, tubuhnya belum juga bergerak, akan tetapi sepasang biji matanya menatap wajahku siang tanpa berkedip. Bergidik juga hatiku siang setelah ditatap macam begini, tegurnya lagi cepat, kau ini manusia atau setan manusia KHOIT-KHI memang seorang bocah yang berbakat lagi cerdas, ternyata dia bisa menunjukkan sikap maupun paras muka yang sama sekali tak berubah seperti sedia kala. Dihadapi oleh sikap gerak-gerik serta pembicaraan yang begitu aneh, ku siang sungguh dibuat kaget bercampur tercengang, sepasang matanya yang mengawasi wajah KHOIT-KHI sempai terbelalak lebar-lebar tanpa berkedip. Ini dia pedangmu, cepat ambil pedang ini dan keluar perintah KHOIT-KHI lagi dingin. Keluar! Keluar kemanaku siang tidakkah habis mengerti. Walaupun usia KHOIT-KHI masih muda, namun sikap maupun tindak tanduknya tak berbeda jauh dengan raja akhirat kecil. Mendengar pertanyaan tersebut, dia lantas mendengus dingin, serunya makin ketus, keluar dan tinggalkan tempat ini, tinggalkan tempat ini, tinggalkan tempat ini, gumanku siang lirih. Mendadak ia mendengarkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, suaranya sangat keras bagaikan gunung karang yang berguguran, membuat seluruh ruangan bergetar sangat keras. Terkesiap juga hati KHOIT-KHI mendengar suara tertawa tersebut, segera pikirnya, tenaga adalah M yang dimilikinya begitu sempurna, mengapa ia bisa terhajar ilmu pukulan haokut jianjun imkeng dari bansia kau cu dengan begitu mudah mendadakku siang menghentikan gelak tertawanya, lalu berseru dengan lantang. Adik cilik, tolong tanya kaukah yang telah menyelamatkan selembar jiwaku bukan aku jawab KHOIT-KHI singkat. Adik cilik, cepatlah kau memberitahukan kepadaku, siapa yang telah menyelamaskan jiwaku walaupun KHOIT-KHI ingin sekali memberitahukan kepadanya bahwa manusia berkerudung warna-warni yang telah menyelamatkan jiwanya, akan tetapi dia pun tak berani mimbangkang perintah dari encinya, maka kembali sahutnya dengan ketus, tidakkah tahu kini ku siang benar-benar dibuat kebingungan oleh ucapan KHOIT-KHI yang sangat aneh tersebut, sesudah terkejut dan termanggu beberapa saat, dia pun bertanya. Kalau begitu kau bukan orang yang menghuni di rumah ini kau tak usah banyak bertanya lagi tukas KHOIT-KHI semakin ketus ambil pedang milikmu dan segera pergi dari sini sejak mengembara di dalam dunia persilatan, belum pernah ku siang menjumpai sikap yang begini aneh dari seorang bocah cilik, sebagai seorang lelaki yang tahu mimbedakan mana budi dan mana denda em, tentu saja dia merasa enggan untuk meninggalkan tempat tersebut dengan begitu saja, sehabis menerima budi kebaikan orang. Maka sambil berusaha keras menahan rasa kesal dalam em hatinya, dia berkata lagi pelan, Saudara cilik, harapkah Sudimi bantuku, beritahu kepadaku siapa yang telah menolongku. Bersedia bukan KHOIT-KHI segera berkerut kening sambil menarik wajahnya, dia berseru amat gusar. Kau ini bagaimana sih? Mengapa tak bisa menerima perkataan orang? Suruh kau jangan bertanya dan segera tinggalkan tempat ini, Mengapa kau masih saja ngebacot tiada hentinya hawa amarah yang berkobar dalam dadaku? Si hang benar-benar dibuat mimbara oleh ucapan bocah tersebut. Ia segera tertawa dingin, Heeh, 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 Sejak mengembara di dalam dunia perselatan belum pernah ku jumpai seorang bocah yang berusia muda macam em kau, tapi jumawannya bukan kepalang HMMM, Aku toh suruh kau pergi dari sini, Salahkah tindakanku ini KHOIT-KHI telah mimbenta dengan marah? Ku si hang jadi tertegun, Kemudian pikirnya, Benar juga perkataan ini, Tempat ini kan rumah tinggalnya, Dia memang berhak untuk menyuruhku pergi dari sini, Tapi, apakah aku harus menerima budi kebaikan orang? Dengan begitu saja mendadak terdengar KHOIT-KHI bertanya, Hei, orang shiku, Sepanjang hidupmu berapa banyak gadis yang pernah kau kenal ku si hang benar-benar dibuat beringas oleh pertanyaan tersebut, Mendadak satu ingatan melintas dala M benaknya, Kemudian katanya sambil tertawa, Saudara cilik, Buat apa kau menanyakan masalah ini baik? Baik, kau pergi saja dari sini, Akhirnya KHOIT-KHI ini bentak lagi dengan wajah sedingin es ku si hang sungguh dibikin kebingungan oleh sikap lawannya, Tapi ia pun merasa amat kesal, Kembali ia menegur ketus, Andai kata aku hendak tetap berada di sini, Mau apa kau akan kuusir kau dengan kekerasan, Tak usah banyak bicara lagi, Ambil kembali pedangmu, Dia lantas menyodorkan pedang angsoat kia M tersebut kehadapan anak muda tersebut, Dalam dorongan inilah terasa ada segulung tenaga tekanan yang beratnya mencapai ribuan kati menekan di atas dadaku si hang, Tak terlukiskan rasa kejut ku si hang menghadapi kejadian semaca M ini, Dia tak menyangka dengan usianya yang masih begitu muda, Ternyata tenaga dalamnya sudah mencapai tingkatan sedemikian hebatnya, Buru-buru dia mengerahkan tenaga dalamnya ke dala M lengan kiri, Lalu dengan rentengnya pedang angsoat kia M tersebut diterima dan disisipkan di belakang bahu, Lalu sambil turun dari pembaringan katanya dingin, Bila kau bersikeras menolak kau untuk memberitahukan siapa penolongku, Terpaksa aku harus bersikap kurang hormat dengan menerobos masuk ke dala M ruangan dala M. Berbicara sampai di situ, dia benar-benar beranjak dan melangkah ke ruang dala M. Bayangan manusia berkelebat lewat, Tau-tau KHOIT-KHI telah menghadang di hadapannya sambil mimentak, Berhenti. Orang Siku, kau adalah seorang tokoh yang bernama besar dalam dunia persilatan, Mengapa sikapmu tak tahu sopan? Apakah kau anggap dengan nama besarmu itu lantas kau boleh bertindak sewenang-wenang merah dadu selembar wajahku si Hang? Karena dampratan tersebut, dia lantas menghela napa sedih. Saudara cilik, kau mimah inget seorang bocah yang luar biasa, Sebelum aku pergi dari sini, aku hanya mohon bertanya akan satu hal. Tolong tanya apakah harang yang menolongku adalah orang yang melarang kau memberitahukan nama dan julukannya kepadaku? Atau hal ini atas perasang kamu sendiri pelan-pelan paras muka KHOIT-KHI berubah menjadi lembut kembali, katanya pula. Aku pun ingin mimohon satu hal kepadamu, harapkah selanjutnya jangan datang kemari lagi, Sebab tempat ini adalah neraka dunia, orang yang berani datang kemari hanya akan mimper oleh jalan kematian. Ya, memang orang yang menolongmu yang melarang aku memberitahukan nama dan julukannya kepadamu, Oleh karena dia menyayangi jiwaku maka ia baru menolongmu, Tapi kau jangan salah sangka, bila ingin menyelidiki keadaan di sini berarti kau akan menghantar nyawamu dengan percuma, Sebab sampai di ala embakapun kau tak akan mengetahui siapa penolongmu itu, Nah aku hanya bisa berkata sampit di sini saja, Pergilah sekarang ku si hang benar-benar merasa kagum terhadap kecerdikan bocah ini, Kelimcahan serta ketajaman lidahnya sukar ditemukan di kolong langit, Apalagi dilihat dari tenaganya sewaktu melemparkan pedang serta ilmu meringankan tubuhnya sewaktu menghadapi jalan perginya. Boleh dibilang semuanya merupakan kepandai on seorang jago lihai dalam dunia persilatan. Siapakah kepadanya yang telah mengajarkan kepandai yang sakti itu? Andai kata ia diberi waktu 10 tahun untuk melatih diri, Miscaya kelihayannya tak terlukiskan dengan kata-kata. Heran, siapakah yang telah menyelamatkan jiwaku tapi milarang aku mengetahui nama julukannya demikian. Pemuda itu berpikir keheranan, Kalau ditinjau dari perabot dalam ruangan itu serta bau aroma yang tersiar dalam di sekitar sini, Sudah jelas kamar ini kamar tinggal seorang perempuan, Tapi siapakah dia? Kenalkah aku dengannya? Setelah berhenti sejenak, Ia berpikir lebih jauh, Dalam hidupku, Banyak perempuan yang pernah ku kenal Tapi di antara mereka hanya kengcin-sin yang telah mati, Himjin yang terperangkap dalam sarang bansiaka Serta Im Nyan Chu yang hangat saja yang bersedia mengorbankan nyawanya untukku. Teringat akan Im Nyan Chu, Ku Si Hang lantas berguma em di hati, Mungkinkah Im Nyan Chu mengetahui keadaan yang sebenarnya? Baiklah ku tanyakan saja persoalan ini kepadanya nanti, Kalau toh orang lain tidak bersedia memberitahukannya, Toh aku tak bisa mema KSA dengan menggunakan kekerasan, Ketika ingatan itu Mi lintas lewat gala em benaknya, Akhirnya ku si hang menghela nafas panjang, Katanya kemudian dengan perasaan apa boleh buat, Baiklah, sekarang juga aku akan pergi, Tapi nama saudara cilik tentunya boleh ku ketahui Bukan namaku seperti juga nama orang yang menolongmu, Tak ingin diketahui siapapun, Harapkah suka Mi makluminya saudara cilik, Kalau begitu kita berjumpa lagi di lain waktu. Selama hayat masih di kandung badan, Aku orang si ku akan mencari tahu siapakah cuan penolong Yang telah menyelamatkan jiwaku ini selesai berkater, Tidak nampak gerakan apa yang digunakan ku si hang, Tau-tau ia sudah Mi lah yang keluar dari ruangan, Kemudian sekali melejit badannya berada di atas atap rumah, Sorot matanya yang tajam dengan cepat Mi Perhatikan sekejap sekeliling tempat itu. Tampak bangunan rumah yang ada di sana Sambung menyambung sa MPAI di kejauhan sana, Tapi suasana gelap gulita dan sunyinya lurah biasa, Di antara hembusan angin yang menggoyangkan pepohonan, Hanya terdengar bunyi burung malaem. Mendadak suasana suram, Sepi dan seram yang menceka M sekeliling tempat itu, Tak kuasa ku si hang menghelana pasedih, Gumamnya, Ya, seperti apa yang dia katakan, Tempat ini memang neraka dalam dunia, Neraka dalam dunia. Aaaai, hidup manusia bagaikan dalam impian, Seperti juga aku sekarang, Apa yang ku alami selama. Ini ibarat suatu impian buruk, Tapi impian buruk ini merupakan impian yang sukarku pahami, Sekali lagi ku si hang menghelana pas panjang, Tubuhnya segera berkelebat sejauh peluhan kaki, Lalu dalam M beberapa kali lompatan saja, Bayangan tubuhnya sudah lenyap di balik kegelapan. Tak lama setelah bayangan tubuh ku si hang lenyap dari pandangan, Dari balik kegelapan terdengar suara laan apa sedih, Lalu kedengaran seseorang berguma M, Hidup manusia bagaikan dalam impian, Kalau begitu aku lagi-lagi bermimpi buruk, Tapi, impian ini masih berlangsung terus, Masih berkembang terus, Entah bagaimana akhir dari impianku ini, Bayangan langsing di balik kegelapan tersebut, Bukankah si manusia berkerudung itu? Kini kelopak matanya sudah mengembang penuh A insinyur mata. Dengan mim bawa perasaan sedih yang menceka M, Dia pun berlalu dari situ tanpa mengucapkan sepatah katapun. Kini, waktu menunjukkan kentongan kelima, Fajar baru saja menyingsing di langit timur. Dala M pada itu setelah Im Nyacu menelan pil Im Hue Si Hunuan, Berhubung obat itu sudah mulai bekerja, Kesadarannya lambat laun semakin mimudar, Sepasang matanya dipejamkan rapat-rapat, Dadanya bergelombang naik turun tiada hentinya, Wajah yang mimucat pun kini telah berubah menjadi semu merah. Apakah nasibnya begitu tragis? Apakah kehormatannya akan hilang digagai manusia brutal tersebut? Sepasang matu cabul si pedang ular tarakciu hengtian telah mimancarkan sorot metrakus yang menjijikan, Sambil mengamati seluruh tubuh Im Nyacu dari atas hingga ke bawah, Ia perdengarkan suara tertawa cabulnya yang menggidikan.